hai oke welcome back to my catur ajaib gameplay guys ya oke seperti biasa guys kita ngeband komender dulu di sini ya apa link aja nih gobenco link goben ya kita lihat Angela sama valenya nih guys kayaknya salah satunya ada yang kena wah bersih sama Lela guys Angela sama Vale lepas nih ya nggak kena bencok dua komender ini yang lagi rame nih padahal wah ini sih auto banyaknya makin nih guys apakah kita pakai Angela atau Vale kayaknya jangan guys Ria aja nih Ria skill satu ya nggak apa-apa deh ini pastinya ya adalah beberapa yang pakai Angela sama Vale ya nggak masalah guys untuk kombonya ini kayaknya gua bakal main ke arah combo yang udah nggak rame lagi sekarang guys ya sebelumnya itu rame sekarang udah jarang lagi yang main combo ini ya apa kombonya Bang Prince ya kita main combo kerajaan Yes mana bocil-bocil kerajaan ya bukan OP banget nih combo ya semenjak dinov para kemarin itu kan orang udah jarang ya main Prince katanya udah nggak sakit lagi Bang karena memang dinov nya itu ya dari setiap sinergi yang aktif dari 65 physical attack yang kita dapat itu dituruni menjadi cuma 30 guys lebih dari setengahnya tuh ya santuy ada akal 2 biji nih gua lihat-lihat ya Oh ini kayaknya Rafaela kita nggak butuh juga kita gesya jual aja oke santuy dulu gua line up kayak gini ya ngambil akai kebetulan keluar 2 biji untuk taming di awal lumayan guys jadi menurut gua ya di era sekarang di pet sekarang ini main Prince sebenarnya masih bisa diakalin pakai kristal-kristal sakit gitu ya contoh kayak Wrim Slayer atau Astro terus ditambah karena karena kan eranya hero-hero CC gitu ya karena datangnya mingguin bagus banget nih purify spellnya guys satu kokian kita dapat nih guys dari spell aja itu termasuknya hoki dapat purify kayak gini ya karena ngeselin banget kan ketemu hero-hero CC ini enggak gerak pasti moskop sama dirotnya tuh ini bisa kita jual dulu sih sama akai 2 biji ya buatnya 10 kan tahan dulu aja enggak masalah gua main agak open di awal ya di sini pastinya kalah guys oke kita lihat lihat kenanya berapa main Saber nice banget ya kenanya lumayan banyak nih guys 13 disitu gua lihat ya kenapa main open Bang tembahaya gitu ya enggak masalah guys karena kita pakai Ria skill 1 kita main agak open kayak gini ya semoga sih nanti masuk ke fatbox kita nggak terlalu jauh ngambil itemnya guys ya gua insert item yang bagus setelah fatbox pertamanya kan itu udah dipastikan kalau langsung kita pakai itu skill commandernya kita bakal dapet kristal sinergi ya kan line up nya gua pilih Astro dulu guys ya kenapa nggak ngambil dirot Bang di awal pastinya ada yang nanya kayak gitu tuh guys malah ngambil Karina santai guys ini untuk ngenakin win di awal ya untuk ngenakin di early nih guys ya karena target gua di sini kristal Wrim Slayer ya kristal Wrim Slayer ini gua ngambil Karina tinggal nyari Lancelotnya aja kita pakai skill commandernya ke Lancelot itu udah dipastikan dapet kristal Wrim Slayer posisinya ada di Karina Astro aktif sosmen aktif itu enak untuk win streak setelah fatbox pertama ya nah ini sebelum fatbox kita mau kalah-kalah tipis kayak gitu nggak masalah guys keuntungannya di fatbox ya nggak siapa tahu ya keluar kayak DHS atau item-item fisikal BOD kayak gitu si Helbert ya bagus itu ya ini aku jual dulu ya kan patiin terus nabung dulu aja guys pokoknya mah satu ronde lagi kita masuk ke fatbox kan nggak apa nyantai aja cari Lancelot ya kita pakai skillnya ke Lancelot jangan ke Valir jangan kemas ya bukan hero-hero Brim Slayer yang bakal keluar di early itu ya karena kenapa ya gua ngomongan di resiko aja sih guys ya kita main yang pasti-pasti ajalah nunggu Lancelot ya semoga keluar di level 6 level 5 juga masih ada kemungkinan keluar sih guys kalau hoki-hoki banget gitu ya Oke sebelum fatbox kita ngopi ngopi santuy dulu enggak sih guys ya seperti biasa nih kita serput dulu santuy co wah mantap waduh mantep banget guys oke pokoknya tahan dulu aja guys ya untuk skill commandernya cari Lancelot ketemu lah pasti itu apa nih ada Immortality guys Oke santuy dulu guys martis bintang dua Oke 25 gold kita ada masa 19 goldnya boleh sih langsung aja guys goldnya kan 17 nih bisa jual wah e-retail tuh guys ya kan jual e-retail golnya 19 disini kalau menang masih aman patin terus nyantui-nyantui guys ya harusnya kita ke level 6 ya kalau susah nyari Lancelot kalau masih level 5 kayak gini agak susah juga guys ya nyari herom 4 golnya lebih susah lagi ya Estes berharap sama Lancelot nih guys kalau ke Kimi Valir masa takutnya ngawur karena ini skill commandernya ya sayang aja cuma bisa dipakai satu kali guys ya sabar aja nggak masalah tahan dulu aja nyantui guys ini kalau gua main nggak ada Prince Prince nya nih ya di awal untuk sekarang ya jangan terlalu maksa lah guys ya walaupun diawalkan di road udah bisa diambil gitu ya ya mungkin kayak gitu juga bisa ya tapi cara gua kayak gini gitu aja sih ya coba ya gua langsung up level ke level 6 disini siapa tahu next round langsung keluar gitu Lancelotnya ya masa bintang gua gas 6 kayak gini dulu guys kenapa nggak gua aktifin wrestlernya untuk dijual cowl di jualkan goldnya 8 bisa jual satu lagi kalau menang masih aman dua interest bener nggak guys ya nyantui lah enggak empat interest dua interest pun jadi ya yang penting ya interest tetap aman lah guys biar di setiap roundnya itu kita dapat tambahan gold terus ya ya lumayan satu Roland dua Roland kalau pati interest kan santai aja guys selama kita kondisinya masih menang sih enak bagus banget kayak gini kan ada hero aspiran guys buatnya 15 waduh nggak jadi guys nggak jadi udah kalau mau fleksibel in combo kan bisa pakai aspiran gitu ya efeknya kan ada tambahan kan kayak blessing kayak gitu ke weapon master swordsman Nah itu gampang tuh untuk fleksibel in combo tapi ngomong fleksibel in doang ya sih ya nggak tahu maksimalnya bisa enggak karena ini kan hero archer ya Moscow menurut gua ini archernya ya wajib aktif sih guys di hero aspiran itu cukup blessingnya di hero-hero mereka aja gitu ya nggak bisa ke archer nggak bisa ke senerik-senerik lain main kadi ya nggak bisa guys ada golden stop siya attack speed sosmen yang out Astro yang api vroom slayer yang Thunder vroom slayer like wah ini yang ngebagiin efek sinergi kedua hero vroom slayer lainnya nih ya kita gas aja vroom slayer karena astro nya juga bukan yang dak tuh ya mungkin kalau ada yang dak lagi gua maksimalin tugas lumayan ya capai ini nah ada moskopnya udah keluar guys ya tahan kita cicil dulu guys ya amanin dulu aja kalaupun enggak langsung kita masukin enggak masalah guys ada yurite lagi Oke enak kan tadi kita jual keluar lagi mumpung masih di level 6 guys nah kini nanti nanti dulu lah ya untuk apa Bang nabung dulu guys sementara ini kayak lancelotnya juga belum keluar sabar aja tunggu S sampai keluar lancelot kita pakai langsung tuh skill commandernya sebenernya ini enaknya ya untuk naktifin apa archernya pakai popol guys pakai popol terus kalau Astro nyala di Astro pokoknya pakai si Joni ya kan biar dapat income dari Summoner juga cukup bintang gua aja guys eh keluar masa lagi 30 nih gold kita up level dulu lah ya biar enak dapetin lancenya guys di level 6 agak susah juga ya kita nyesuaiin persentase keluarnya nah kan bener di level 7 neges langsung kita gas keluarin kristal rimslayer nah sementara kita kasih karina dulu indah dulu guys bisa langsung maksimal co 6 rimslayer udah kebentuk disini guys Oke kita lihat dulu sini nah ini kan ada aja nih guys pastinya udah ya yang main elementalis hyper guinevere kombonya kemana nih disitu ada bless bounty aktif 6 elementalis 14 bounty ini pastinya ya Aldous ele boleh Aldous ele nah gua kita akan habis nih guys ya harus jual dong untuk ngamanin di road yes satu lagi retail jangan valir aja cok tiga gol kan ini yang penting udah ada nih guys ya untuk hero-hero Prince nya Bang langsung aktifin Prince nya Bang Moskop pakai kristal rimslayer siap Oke bisa guys nyantui aja tapi pilihannya ya rimslayer nggak maksimal tapi nggak masalah juga sih ya nggak apa-apa gua gas aja nih Moskop kristal rimslayer ya karena tadi ada yang pakai guinevere hyper jadi ini bagus banget kita dapat purify guys ya kita lihat aja nih Nah kalau ketemunya kombo-kombo kayak gini demen nih gua nih guys karena main rimslayer ya mistik-mistik summoner kayak gitu mistik-mistik mage bolehlah nggak papa masih ada kemungkinan menang yang juga kita gesya asalkan ini Moskopnya enggak langsung meninggal sama kaguranya Nah kalau dapet banyak setakan kan udah sampai selesai warnanya enak cok jual dulu Joni untuk dua interest guys slot boleh skip aja Martis ngambil pertama Wah kita dapet slot tambahan nih guys bagus banget ya sabar-sabar ini gua cari guinevere ya kalau dapet guinevere ini kan ada satu slot tambahan nih masuk guin langsung bisa tujuh sinergi maksudnya cok karena rimslayernya ini empat sementara ini kita ya itu masa bisa kita tarik guys masuk guin kan wrestler juga masih aktif tuh di road guin Nah ada popol dapet nggak guinnya nah nah ada nih guys win masukkan nih kan empat nih rimslayernya popol bisa masuk ganti siapa masa tuh gini kan udah tujuh sinergi nih guys memang kan main Prince kayak gini dulu nih nggak maksimal nggak masalah yang penting tujuh sinergi tapi harusnya kristal yang kita dapat ini sinerginya maksimal ya gua kan ngeluarin kristal rimslayer ya kita cobalah rimslayer kita maksimalin guys sementara kayak gini dulu hyper ada dimoskop ya karena dari starcore rimslayer juga menurut gua bagus sih kalau hypernya selain hero rimslayer ya yang megang starcore kan itu kalau ngekill bisa ngebagiin efek rimslayer ke hero rimslayer lainnya juga gitu ya dua hero jadi ada kemungkinan bagiin ke moskopnya juga tuh guys guys nah disitu bagusnya untuk starcore yang kita dapet ini guys ya untuk archer enggak tahu nih bisa maksimal enggak guys gua coba ke bermslayer dulu biar kristal yang ada di moskop itu efeknya enggak setengah-setengah guys ya nah kimi nanti dulu lah nggak butuh bintang dua juga itu guys yang penting mah ada aja ya yang penting ada itu ada sprenya gua takutnya disini kalah aja nggak bisa empatin terus guys guys jadi biar lebih pasti aja lah ya let's go let's go HP tinggal 41 ya oke sober aman sih guys kalau cuma sober si aman harusnya walaupun disitu ada Freya bintang dua guys ya lihat tuh moskopnya tuh main sakit kan yang penting dapat setakan 12 biji aja guys 12 biji setakan rimslayer aja masuk ke moskop enak sih itu ya ditambah attack speed dari golden stop sudah mulai berapi-api kita nih guys ya udah kalau udah kayak gini ya stepnya kita pilih satu sinergi yang maksimal nih guys yang penting udah 7 sinergi dulu ya dan menurut gua main Prince sekarang harus wajib pakai guinevere ya nah ada moskop lagi bagus banget ini kita tinggal bintang dua moskopnya aja biar lebih aman ya oke santai tahan dulu wajib guys wajib pakai guinevere ya karena dia masukkan itu ada di road wrestler bisa aktif ditambah ya Shadow Rose juga aktif ya bantuan efek CC juga ada guinevere itu kalau gua main Prince ini enggak ke arah sober-sober kayak gitu ya waipon master mage biasanya kan ke arah sana bisa juga tuh ada si Hellbot Crystal Worm Slayer lagi bagus banget ini jadi si di roadnya juga bisa pakai Crystal Worm Slayer guys ya oke kita masuk ke Star Core kedua ada Astro Water dan Archer Mystic wrestler Thunder nah ini kayaknya gua riset gua sinergi ini aja nih guys ya dari Archer Mystic berubah menjadi Dark bukan yang Dark juga Astro nya yang api guys kayaknya gua ngambil yang Archer aja nih guys ya basic attack bisa mengeluarkan physical defense lawan tapi nggak tahu guys bisa maksimal nggak ya kalau bisa ya bagus tuh ya 42 bisa maksimal nih frame Slayer nya cok up level masukin nih ya kan 7 sinergi masih aktif dan ada satu sinergia maksimal dah kayaknya dulu ini gua nggak bakal maksimalin sinergi sampai 8 9 10 11 12 15 sinergi nggak bakal guys gua udah cukup 7 sinergi aja nih ya karena kenapa hasil nerfannya hanya dilihat guys kalau masih 65 setiap sinergi yang aktif itu nama physical attack nya itu makanya dulu kan kita aktifin banyak-banyak sinergi itu ya Demek juga makin sakit gitu ya jadi masih OP juga guys tapi untuk sekarang Kenapa udah nggak sakit lagi karena itunya dikurangin di setiap sinergi yang aktif itu kita cuma nambah 30 physical attack doang ya untuk main banyak-banyak sinergi gitu untuk gua sih enggak worth it guys lebih baik 7 sinergi aja ya terus ada sinergi yang dimaksimalin ya udah kayak gitu aja main Prince mau untuk sekarang guys gua coba pakai Estes nih ya siapa tahu ini kan gua pakai Astro gua cari banteng juga nih guys kalau ada banteng nah ada banteng tapi satu gua keempat wrestler dulu guys ya gua ngambil badang dulu nanti boleh datu banteng gua ambil gantiin Karina ya kok gantiin Karina Bang sosmennya mati dong enggak masalah sosmen aktif enggak ada efeknya untuk ke Moskop kalau Guardian yang aktif itu bisa nambah defensenya Moskop jadi kalau bisa dipikirin sinergi lagi yang aktif itu ada manfaatnya enggak untuk hyper kita guys itu ya ngapain sosmen aktif gua lebih milihnya Guardian guys hehehe nah disini bisa digas tadi kan dua interest aman tuh lumayan nah posisinya kayak gini guys ya Tau lah kalian ya kalau Guardian aktif posisinya harus kayak mana hyper kita harus ada di Hero Guardian yang termahal guys jadi auto defense nya naik tuh ya Moskop tadi kan lumayan gantuin terus mana nih Moskop nih guin malah dirot Oke lah not medes ya Moskop enggak keluar jual lagi Moskop enggak keluar jual lagi ambil di road 1 IG es duitnya enggak cukup ya tahan dulu aja tahan dulu aja tahan dulu aja Moskop agak susah nih guys kita dapatnya ya udah di level 8 padahal oke lawan gantuin elementalis lagi disini sama kadia nih gua lihat-lihat ya cakep Oke jangan kakai dong Moskop jangan kakai ya elah lu gendut itu dipukulin ngapain ada valir di belakang tuh cicil dulu muset pulih terus valir nih pakai Angela satu dia guys ya tapi bocor juga guys kalau silunya hilang gantuin sih ya kenapa itu sihnya banyak valir pakai item blood wings dia setiap kali ulti itu kan nambah sil kita slot udah dapet kan tapi ada biji ping dapet nggak nih Oke dapet kita guys biji pingnya ini kebetulan kan wrestlernya aktif 4 ditambah 15 jadi kita butuh satu slot lagi biar bisa maksimal 6-6 sama 7 sinergi udah gua mau 7 sinergi aja guys nggak perlu 8 9 10 18 sinergi nggak perlu udah cukup 7 sinergi yang penting ada maksimal ya sinergi yang kita pakai nih guys kebetulan ya kristalnya juga dapat ya menurut gua wajib lagi untuk maksimal sinerginya nah ini Moskopnya udah 2 kristal ya sama biji ping jadi bukan sekedar sakit nih Moskopnya juga bisa ngestun ngestun waduh ada lagi road lagi tuh gua lihat-lihat ya HP 8 kayaknya nggak bisa dua interest nih guys kalaupun menang disini kan cuma nambah satu ya 9 kita lihat aja lagi kagak bintang 2 bintang 2 ya ampun banget tapi lihat tuh masih bintang satu aja ya masih bintang satu ini guys yang penting dapat setakan bermislayer si aman menurut gua ya kelasnya tuh satu lagi nih wrestlernya guys ya nggak bisa dua Pinterest kan oke not bad nah kayak link itu kan hero mahal ya sedangkan kita butuh duit untuk bintang 2 ini Moskop ini aja agak kebentuk-bentuk nih kayaknya ngambil lancolotnya aja lagi nah Moskop bintang 2 ya kita tunggu-tungguin ngeroll ngeroll nggak dapet giliran nggak di roll dapet guys udah dua kristal bintang 2 hero-hero Prince nya bagus banget sih guys ini tuh hero-hero mahal mungkin gua skip-skipin dulu guys ya kalau bisa ya ini hyper kita bintang 3 lah guys D-Rod udah kekumpul 2 di bawah tuh ya ya kita lihat aja guys kita lihat aja ini hero Prince nya antara D-Rod sama Moskop siapa yang akan menjadi bintang 3 kita lihat aja nih guys let's go lawan apa disini wah ini nih Archer nih Archer Star Core Water nih guys ya tadi gua lihat-lihat ya bener aja ini ada hujan es batu guys bahaya tapi nggak masalah sih ya selama kita punya purify nyantui guys yang penting dapat setakan sakit banget tuh lihat-lihat guys ya eh wan-wannya yang di belakang malah yang meninggal tuh kelas banget guys tinggal tujuh dia ya aman sih kita punya purify guys dapet lagi D-Rod cok tahan 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 empat inters dulu guys ya jangan buru-buru elementalis sama waduh itu banyak banget bintang 3 tuh main Archer Summoner guys ya sama Kadia aktif juga agak bahaya memang itu ya Star Core juga itu ngeri sih guys kalau kita nggak punya purify kalat tuh sama yang nomor tiga itu ya main Archer Summoner Star Core nya water kayak gitu waduh hujan-hujan es batu tuh guys Oke semoga di sini dapet kristal wrestler guys ya atau ya Wormslayer lagi apa-apa lah karena di sini kalau bisa lihat ya 25% untuk aktif 4 50% untuk aktif 6 guys ya itu kesempatan untuk nge-stun nya gitu waduh bagus banget nih ada Astro ada Astro banjir kristal gas wih dih kelas dia ada empat biji berarti nih kita dapet kristal Astro waduh ini kan purify nggak bisa gua tarik nih guys karena lawannya ada yang Hyper Guinevere ya jadi gua kasih dirot aja lah ya Nah ini kayaknya untuk item-item lainnya ke yang megah Star Core Wim Slayer guys karena kalau dia nge-kill itu kan bisa ngebagiin efek Prime Slayer juga kan ke Hero Wim Slayer lainnya jadi menurut gua ya ada manfaatnya juga lah kayak gitu ada link disitu boleh nih guys ga apa sih nanti gua amanin link untuk gantiin lancelotnya ya tapi menurut gua jangan dibintang 2-in agak mahal sedangkan di sini gua butuh bintang 3 antara dirot sama moskopnya biar target gua terpenuhi dulu lah ya Waduh satu virus everybody tapi enggak masalah ya ya nunduk aja Guinevere kelas gatu ya ini ini auto kena stun-stun terus Cok lancelot bisa jadi duit ya kan udah cukup duitnya untuk up level pertanyaannya ada nggak hero wrestlernya nggak ada Oke gas aja nggak masalah guys ada lancel lagi eh bisa ngerol sekali Cok nggak bisa jadi lolingnya cuma untuk lengkap doang guys Nah bagus banget Oke sementara nggak apa-apa udah pake dirot 2 biji ya ini bisa kita lock sih ya kan sabar-sabar ya sabar guys kita cuma butuh satu Hero wrestler ya mungkin kalau tadi ya satu Roland ada kayak aldus win bisa gua tahan dulu guys bintang duanya gua jual untuk ngambil aldus maksimal wrestlernya gitu kan tapi nggak ada yaudahlah kita lihat aja ini guys maksimal wrestler itu karena ini si moskop megang kristalnya untuk nge-stunnya makin sering lagi guys ya bakal nge-stun-nge-stun terus dia oke lumayan kan ini nggak bisa diskip juga guys kita ngambil moskop sama guinevere aja tuh ya untuk si banteng kita skip dulu mana hero wrestler ini ya ampun nggak ada malak keluar dirot lagi tuh ya oke lah nggak apa-apa guys kayaknya harus bertahan kayak gini dulu yang penting ini ada hero CC udah bintang dua juga kayak guinevere ya kan Nah ini kita tinggal lawan yang hyper guinevere sedangkan di sini kita ngambilin guinevere juga agak susah kayaknya dia untuk bintang tigain guinevere nya guys ya ya bukan pakai Angela tiga Oke kita pindah ke sebelah kanan guys karena itu guinevere dia flicker ke kiri guys ya Nah bener aja tuh ke kiri tapi nggak tahu loncatnya aja kemana nih tetep aja ke situ cooke oke not bad nggak bisa disetun juga guys kita cuma nunggu ini moskopnya dapat setakan burung selera aja udah aman sih ya lihat tuh nunduk terus walaupun masih terhitung ini wrestler aktif 4 guys kelas nggak nggak berasa kan kalau main hyper guinevere cuma manfaatin elementalis 6 doang menurut gua kurang main guinevere itu ya harus ada kristal minimal eksperimennya minimal minimal mage tuh pakai kristalnya baru kerasa demiknya guys ya ambil tuh mage tuh malah ngambil slot guys bener-bener enggak ada eksperimennya dia ya jangan takut kalau kayak gini dia sama bless bonti aman aja guys waduh dirot ini mah ambil dulu tuh si Johnson hero wrestler lah satu biji enggak ada waduh jual guys ngerol lagi hero wrestler satu biji nice ada cowok don ya enam wrestler kebentuk Oke let's go let's go wah ini lebih seler tadi gua dapet kristal lagi guys ya santu 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 ini bisa tiga Guardian guys udah gua nggak butuh sinergi-sinergi sampai 9 10 12 15 15 energi udah cukup tujuh sinergi aja gua ya ngeaktifin tiga Guardian jadi yang nambah defense bukan sekedar moskop ya di rotnya juga bisa defense nya naik guys nyanti aja karena tiga Guardian aktif tapi itu bisa dua hero yang ditingkatkan ya defense nya ada akan oke langsung gas ini jual jadi duit posisi guys posisi-posisi bentar ya ini harus ada di belakang Estes dilihat aja guys Hero Guardian yang paling mahal ya posisinya kalau aktif tiga kayak gini nih kira-kira Nah kalau tinggal dua player kayak gini guys di setiap runnya ini aja tidak pilih posisi nice Oke tiga lagi guys ya duitnya habis nih Oke lah santai HP dia juga masih 20-an guys kristal bermsler satunya ada di sini ya coba juga kasih immortal sebenarnya efek dari shadow rose cuma satu kali doang guys ya enggak efek kalau dikasih immortal tapi nggak masalah gampang nanti kalau ini kita pindah-pindah lagi guys satu versi everybody guys ya lihat tuh ini nunduk aja itu cloudnya nunduk aja guys kelas banget gak tuh dapat banyak setakan nggak bisa di stun sorry sorry Nah itu udah habis tuh efek revyanya oke masih bisa win di sini nih guys sisanya satu doang jadi ada kesempatan kita masuk ke krikron lagi nih guys ya kumpulin nah keluar lagi Moskop ini berarti dua lagi nih guys kumpulin Moskop di road satu lagi juga kalau bintang 322 nya ini sih Epic moment nih guys ya waduh Ayo lah Muntun jangan di jolimi ya dari sobnya keluarin ini kayak di road sama Moskop Moskop dua lagi di road satu lagi guys di sini kan kita dapat klon nih semoga keluar klon lah ya jangan kristal semua biar bisa bintang 322 nya nih guys Oke tahan dulu dua interest aman di sini tambahan gold modal untuk ngeroll next roundnya guys ya bintang tiga in Moskop atau di roadnya nih dua-duanya lah ya please ya tuh lihat lawan lot aja nggak bergerak gini main Prince kayak gini tujuh sinergi aktif depannya 6-6 guys untuk sekarang sih lebih worth it kayak gini guys ya banyak-banyak waduh ini bisa triple sih cowok harusnya ngambil wrestler bisa bisa triple sih guys main Prince triple sih enggak tuh cari dulu cari dulu cari dulu Moskopnya ini ada dua pilihan sih guys kalau enggak dapet Moskop bahaya nih ya elah keluarnya di akhir banget dan duitnya enggak cukup cowok kalau dari Roland ini ya bisa triple sih gitu kita ngambil kristal wrestler guys kasih ke barisan belakang nambah defense juga guys udah bintang tiga Moskop aja lah ya sebenernya bisa aja itu triple sih nanti gua jelasin guys bisa triple sih ngeluarin apa aja santu santu ya let's go let's go enggak tahu nih kayaknya round terakhir guys ya kita Moskopnya udah jadi tadi masih bintang dua aja udah GG banget ini udah bintang tiga yah waduh kelas banget Moskop dapet setakan sakit banget guys attack speed cepet bisa ngespun aldus bintang tiga nunduk doang gesia di belakang aurora nunduk juga guys semuanya nunduk ya Wah sakit pula cok kelar ya gimana ini harusnya tadi triple sih bisa ini mirap juga kaget bintang tiga guys tapi ya udahlah ya not bad not bad kita depannya 66 main Prince 7 sinergi aktif anjay kelas nah ini kita bisa lihat line upnya guys ya waduh oke lah enggak apa-apa ya guys ya not bad not bad not bad ini kita aktif 7 sinergi plus guys dua sinergi di depan aktif maksimal di sini ya dengan Moskop hyper bintang tiga kristal wrestler dan rim Slayer di sini sinergi dua itu maksimal guys ya jadi efeknya enggak setengah-setengah itu di Moskopnya memang untuk di era sekarang itu Moskop harus di eksperimen sih ya kalau cuma sekedar 7 sinergi atau 8 sinergi 10 sinergi 15 sinergi menurut gua udah nggak worth it lagi cok di satu satu sinergi yang aktif itu cuma nambahin 30 physical attack doang ya nggak kayak dulu-dulu 65 physical attack jadi kalaupun kita mau banyak-banyak sinergi yang aktif dan disitu enggak ada satupun sinergi yang maksimal itu juga udah sakit Moskopnya ya kan tinggal dikasih golden stop DHS kayak gitu aja udah OP banget itu dulu kalau untuk sekarang menurut gua harus ada yang maksimal sih guys ya walaupun di sini hyper kita enggak dapat efek Star Core archernya tapi enggak masalah juga sih ya guys ya yang nanti kristal eksperimen yang kita dapat itu maksimal sinerginya punya kesempatan 50% untuk ngestun-ngestun plus a stack-an rim Slayer yang bikin dianya makin sakit makin tebel ya dan disini tadi bisa triple sicknya gimana guys disitu kan Astro gua aktif 4 ya itu kalau dari rollannya bisa bintang tiga inci Moskop jadi gua nggak bakal ngambil cloning guys gua bakal ngambil kristal wrestler bisa jual Chow sama Akai itu Akai kita tarik juga enggak matiin Guardiannya Guardiannya masih dinyala dua ya udah all-in aja untuk ke Moskop ya efek Defense Guardiannya tapi sayangnya dari rollannya itu keluar di akhir satu pula guys ya jadi mau nggak mau kita pilihnya bintang tiga Moskop lah ya lagian memang disini tuh yang kita lawan juga elementalis ya Moskopnya itu harus pakai purify kalaupun triple sick kita akan dapat kristal Astro juga menurut gua nggak bisa di tiga kristalin juga guys bahaya sekali kena stun itu hero-hero di belakang Gwyn ya kayak Aurora Aldo sakit juga guys ya Nah itulah menurut gua untuk lawan yang kayak gini memang butuh purify banget guys ya kalau mau versi perfectnya banget guys ya tadi kita bisa triple sick disini kalau di roti bintang tiga Moskop bintang tiga itu efek Astro tetap di di roti bintang tiga jadi masing-masing dua kristal kayak gitu ya si di Moskop bintang tiga pakai kristal Razzler Wrim Slayer terus di rotnya bintang tiga pakai kristal Astro dan kristal Wrim Slayer kayak gitu kan mantep tuh itu versi perfectnya guys ya tapi kondisinya kayak tadi guys ya udah ya mau kayak mana lagi cooke mungkin video gue kali ini gitu aja guys ya makasih udah nonton videonya jangan lupa subscribe like comment share video ke sosial media kalian gue saya udah Alvi see you next video guys ciao bro ciao